Ibrahimovic adalah seorang pesepak bola yang dikenal sangat arogan dan tidak takut kepada siapapun. Baik dengan lawannya maupun dengan rekan setim. Namun ada satu pemain yang diakui Ibra sangat ditakuti dan dihormatinya. Pemain yang bahkan diakuinya tak berani didebat pendapatnya. Siapakah pesepak bola itu? Kenapa sampai-sampai seorang Ibrahimovic tidak berani dengannya? Pada saat wawancara Ibra mengatakan sosok pesepak bola itu adalah ex-rekan setimnya di Juventus, Alessandro Del Piero. Yang sering dipanggilnya Alex. Alex merupakan figur yang sangat ramah dan bersahabat. Dia banyak memberi saran pada saya yang kala itu masih sangat muda, mengajari saya teknik tendangan bebas, juga kerap menjahili saya, ungkap Ibra. Banyak orang beranggapan saya sosok temperamen dan tak bisa diatur. Namun Alex justru memandang saya sebagai pemain yang penurut. Dia juga taklah menenangkan saya ketika pertandingan. Saya dulu begitu meledak-ledak. Aksander Del Piero memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Saking respeknya Ibra kepada Alex, Ibra sempat berkata, Saya berani melawan keputusan pelatih, tapi tidak untuk Alex. Saya sangat menghormatinya. Saya bahkan tak berani melawannya. Kemudian nyaris semua orang di Juve membenci saya ketika memutuskan pindah ke Inter, tapi tidak dengan Alex. Ibra mengakui kalau ia selalu merindukan momen-momen ketika bermain bersama Alexander Del Piero di Juventus.